Pemiliki seorang pemuda mabuk memasuki toko mebel di Jalan Raya Panembong, Cianjur, satu siang ditangkap warga. Saat melakukan aksinya, pemuda tersebut mengancam meminta uang kepada pemilik mebel. Beruntung warga menangkap pemuda tersebut kemudian dibawa ke polsek setempat. Inilah video amatir detik-detik seorang pemuda bernama Jamal. Diduga mabuk ditangkap warga setelah melakukan aksinya. Yang memasuki toko mebel dan meminta uang kepada pemilik toko sambil mengancam di Jalan Raya Panembong, Cianjur. Pada saat ditangkap pemuda tersebut mendapat bogem mentah dari warga yang datang ke lokasi kejadian. Saat seorang wanita pemilik toko teriak meminta tolong. Pada saat kejadian, menurut Fitriani, pemilik toko mebel sempat kaget dan takut saat pemuda tersebut memasuki ke dalam rumah. Dengan bernada mengancam pemuda tersebut meminta uang. Beruntung pada saat kejadian ia berteriak meminta tolong. Dan kemudian beberapa warga datang dan menangkap pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian. Khawatir dikeroyok masa. Polisi pun mengamankan dan membawa pelaku ke mapol Sekci Anjur, kota. Hingga saat ini polisi masih menunggu dan belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Karena kondisi pelaku dalam keadaan mabuk berat. Heri Setiawan, Bandung TV